Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Yudhistira Education Oke kali ini Saya akan membahas tentang Bilangan bulat Ya disini kita akan menjelaskan Tentang penjualan Dan pengurangannya terlebih dahulu Biasanya bilangan bulat itu Adalah Masuk materi ke Materi kelas 7 Maaf maksud saya seperti itu ya Oke kita lanjutkan Mengenal bilangan bulat Oke bilangan bulat itu Terdiri dari bilangan Bulat Positif Negatif dan bilangan nol Oke kita apa itu bilangan Bulat positif dan bilangan bulat negatif Coba kita Lihat mana saja yang termasuk Bilangan Bilangan bulat Ada satu Tiga Tiga Delapan Negatif Delapan Nol Negatif Satu Untuk Dua per lima Negatif Nol Koma Empat Negatif Satu Per Satu Per Delapan Satu Koma Sembilan Itu bukan Bilangan bulat Bukan merupakan bilangan bulat Karena itu Pecahan Ya Oke Nah tadi saya sudah menyebutkan Bilangan bulat itu ada Bilangan bulat positif Bilangan bulat negatif Bilangan nol Bilangan bulat positif itu biasanya terletak di kanan bagian kanan nol atau kalau sebilangan negatif itu di sebelah kiri nol pada garis bilangan Nah ini bilangan bulat itu biasanya dapat dinyatakan dengan garis bilangan yaitu bisa dengan garis mendatar atau vertikal Nah ini contoh garis bilangan mendatarnya ya Kalau vertikal seperti ini Nah oke Next Selanjutnya Nah disini Bilangan Pada garis bilangan Bilangan bulat itu Semakin ke kiri adalah semakin kecil Semakin kanan Semakin besar Artinya Misalkan disini Itu dua itu lebih kecil dari empat Karena itu dua terletak di sebelah kiri bilangan empat Terus Kalau Nah Kalau misalkan nol Itu lebih besar dari Satu Atau lebih kecil dari satu Nah berarti lebih kecil Karena terdapat di sebelah kiri Satu Disini terdapat contoh soal Ya Yuk kita selesaikan Tiga itu lebih besar Atau lebih kecil dari dua Nah ternyata Nah ternyata tiga itu lebih besar dari dua Karena tiga terdapat di sebelah kanan Angka dua Nol lebih besar dari negatif satu Betul ya Nol lebih kecil dari satu Lima Lebih besar dari tiga Negatif dua Lebih besar Dari negatif sembilan Negatif sebelas Lebih kecil ya Dari dua belas Sebelas Lebih besar dari negatif dua belas Negatif sebelas Lebih besar dari negatif dua belas Oke selanjutnya Disini Jika 15 derajat celcius Artinya suhu 15 derajat celcius Di atas 0 derajat Nah Kalau Misalkan terdapat negatif 8 derajat celcius Itu artinya Suhu 8 derajat celcius Di bawah 0 derajat celcius Oke Misalkan kita disuruh untuk Menyusun bilangan terkecil Sampai terbesar Nah Contoh ada empat soal disini ya Berarti Nah untuk yang A Urutannya itu 4 5 6 7 8 9 Yang B Negatif 6 Negatif 5 Negatif 4 Negatif 3 Negatif 1 Dan C Dan D Ya Seperti itu diurutkan dari yang terkecil Hingga yang terbesar Kita dapat lihat Ya urutannya Itu kalau terletak di Garis bilangan Terletak dari sebelah kiri Sampai Sebelah paling kanan Nah operasi hitung Bilangan bulan Operasi hitung itu banyak Terdiri dari penyumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Pemperpangkatan Terus pengakaran juga Nah kali ini Akan membahas tentang penyumlahan Dan pengurangannya dulu ya Penyumlahan Nah dengan cara Baris berbaris Bisa ya Nah hasil dari 4 ditambah Negatif 7 4 Posisi awal itu Kita berada di 0 Kemudian Karena positif 4 Kita berpindah ke kanan Sebanyak 4 Oke 1 2 3 4 Nah kemudian Ditambah Negatif 7 Karena negatif Berarti pindah ke kiri Atau mundur ya Sebanyak 7 langkah 1 2 3 4 5 6 7 Nah kita berhenti Nah kita berhenti di Angka negatif 3 Berarti hasil akhirnya Yaitu negatif 3 Selanjutnya Selanjutnya 4 4 ditambah negatif 7 Nah seperti tadi 4 itu kita posisikan 0 Sebagai titik awal Kemudian 4 Nah ke kanan ya Karena itu positif Kemudian ditambah negatif 7 Ke kiri Karena negatif 7 Ke kiri ya Akhirnya Kita berhenti di titik negatif 3 Maka hasilnya itu Ketemunya negatif 3 Oke Sama seperti di atas ya Caranya Negatif 7 ditambah 4 Ini dibalik saja ya Negatif 7 nya yang di depan Empat nya di belakang Titik awal di 0 Berpindah ke 7 Ke kiri Nah kemudian berpindah lagi di Empat ke kanan Nah posisi akhir Tetap di negatif 3 Hasilnya sama ya Nah disini terdapat soal yang Posisinya itu Yang depan dan yang belakang Itu ditukar Nah hasilnya Oke Hasilnya itu akan Sama Antara depan dan belakang ya Nah yang C Kita buat contoh yang C Negatif 3 Ditambah negatif 4 Negatif 3 Ditambah negatif 4 Ketemunya negatif 7 Kemudian yang kedua Negatif 4 Ditambah negatif 3 Hasilnya negatif 7 juga Itu artinya Penjumlahan itu bersifat Komutatif atau Sifat pertukaran Gitu ya Kemudian Nah ini Pasangan bilangan yang jumlahnya 0 Positif dan negatif Positif dan negatif ya Positif 5 dan negatif 5 Positif 2009 Lama negatif 2009 Negatif 71 dan 71 Dan seterusnya Nah itu Bilangan positif dan bilangan negatif Itu akan menghasilkan 0 Ya Nah selanjutnya 6 ditambah 0 0 ditambah 12 0 ditambah negatif 7 Itu Semuanya ditambahkan dengan 0 Nah maka Bilangan itu Jika ditambahkan Hasilnya adalah Bilangan itu sendiri Kalau ditambahkan 0 Kemudian yang ini Nah Ini ada 3 bilangan Pada penjumlahan Nah kemudian yang dikurung itu Berbeda Ada yang dikurung di belakang Ada yang dikurung itu Yang di depan dulu ya Nah itu Kita lihat Hasilnya pasti akan Sama Nah Sama kan Tuh Oke Berarti Nah Kalau sama seperti ini Ini akan menunjukkan Sifat Asosiatif Bentuk umumnya Seperti itu A plus B Tambah C Sama dengan A plus B Ditambah C Dalam kurungnya berbeda Nah disini Kita tuliskan Sebelah kanan ya Contohnya Pertama itu Negatif 4 Ditambah Nah ada berapa langkah tuh Ke kanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Berarti negatif Empat Ditambah Sembilan Nah Hasilnya adalah Lima Seterusnya ya Seperti itu Oke Oke Dapat dilihat ya Hasilnya Dan bisa dipahami Selanjutnya Nah Misalkan ada Tujuh ke kiri Enam ke kiri Nah itu kemudian Berpindah lagi Enam belas ke kanan Nah Tuliskan dalam bentuk Penyebelahan bilangan Sesuai gambar itu Berarti kan Negatif 7 Ditambah Negatif 6 Kemudian Ditambah Enam belas Karena Kenapa ditambah Bukan dikurangi Karena itu Berpindah ke kanan Jadi ditambah Seperti itu ya Oke ya Negatif 6 Ya Begitu ya Oke Kesimpulan seperti itu Jumlah 2 bilangan positif Sama dengan positif Jumlah bilangan negatif Sama dengan bilangan negatif Terus jumlah bilangan positif Dengan negatif Adalah Selisih Kedua bilangan itu Dengan tanda Mengikuti tanda yang lebih besar Ya Begitu ya Nah Contohnya 5 Ditambah negatif 8 Sama dengan negatif 3 Di sini Yang Ber Apa ya Yang bertanda negatif itu Adalah 8 Sedangkan 8 itu Lebih besar dari 5 Berarti Hasilnya itu yang Nanti akan ketemu negatif Sedangkan Untung mencari hasilnya Itu yang Bilangan yang besar Dikurangi bilangan yang kecil Berarti Bilangan yang besarnya 8 Dikurangi bilangan yang kecil 5 8 Dikurangi 5 Yaitu 3 Karena Yang negatif itu Bilangannya lebih besar Jadi ketemunya negatif 3 Sampai sini Paham ya Nah sekarang Pengurangan Nah pengurangan itu Adalah Lawan dari Penjumlahan Nah seperti Positif Lawannya negatif Seperti itu ya Atau kebalikannya Maka Kurang itu Lawannya Tambah Atau pengurangan itu Lawan dari Penjumlahan Atau pertambahan Nah Kita ambil contoh ya Disitu 2 ditambah 5 Sama dengan 7 Maka 7 dikurangi 5 Sama dengan 2 Dan 7 dikurangi 2 Sama dengan 5 Seperti itu Dari contoh ini Dapat diambil kesimpulan Bahwa K ditambah M Sama dengan N Maka N dikurangi M Sama dengan K Atau Dan N Dikurangi K Sama dengan M A dikurangi B Sama dengan C Maka B plus C Sama dengan A Dan A plus C Sama dengan B Begitu ya Contohnya 6 dikurangi 2 Sama dengan 4 Artinya Positif 6 Dikurangi positif 2 Nah Hasilnya Maka Positif 6 Dikurangi positif 2 Ketemunya Positif 4 Karena Di sini Yang bilangan negatif itu Lebih kecil Itu angka 2 Maka hasilnya Positif Karena yang lebih besar itu Bilangan positifnya Sekarang 6 Ditambah negatif 2 Hasilnya ketemu Sama 4 Nah Nah Dari sini Kita dapat Simpulkan Pengurangan itu Adalah Kurang itu Adalah Lawan dari Tambah Nah Disini Contohnya Negatif 2 Itu adalah Lawan dari Positif 2 Kalau ini Dengan Merubah Bentuknya Dulu Tapi nanti Hasilnya Tetap Sama Setiap Pengurangan Dapat Dilubah Ke bentuk Penambahan Atau Penjumlahan Iya Oke Dapat Dilihat Pengurangan Dengan Suatu Bilangan Sama Artinya Dengan Menambahkan Dengan Lawan Bilangan Itu Misalnya Kayak Tadi Kalau Positif Jadi Lawannya Negatif Kalau Kurang Lawannya Tambah Atau Sebaliknya Nah Ini Contohnya Negatif 6 Dikurangi 2 Itu Dirubah Ke negatif 6 Ditambah Negatif 2 Negatif 6 Hasilnya Adalah Negatif 8 Yang B Negatif 6 Ditambah Negatif 2 Itu Bisa Dirubah Negatif 6 Ditambah 2 Nah Karena Ditambah Itu Ke atas Jadi Kita punya Negatif 4 Untung Yang C 9 Dikurangi 1 Sama Artinya 9 Ditambah Negatif 1 Ketemunya 8 Yang D 9 Dikurangi Negatif 1 Sama Artinya 9 Ditambah 1 Ketemunya 10 Yang Yang Negatif 9 Dikurangi 1 Bisa Dirubah Negatif 9 Ditambah Negatif 1 Ketemunya Negatif 10 Yang F Negatif 9 Dikurangi Negatif 1 Sama Sama Negatif 9 Ditambah 1 Ketemunya Negatif 8 Sampai Disini Dulu Perteman Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh